Intro Setelah kita ganti pola makannya, nanti kita lihat semua Kambing itu makannya gimana, lahap apa enggak, masih kurang apa Nanti kita pantau selama satu minggu Setelah satu minggu kita karantina, kita tunggu lihat badan yang sehat Kita lihat, kita mulai produksi, kita mulai jantankan Perubahan pakan dari hijauan ke kering Seandainya pakannya itu bagus, konsentrat juga bagus Itu kan enggak ada masalah Tetap kambing itu sehat Dikarenakan dari awal semua obat sudah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi bersama saya Nama Hartono Pemilik peternakan kambing yang bernama Gilbran Farm Yang beralama di Boyolali Paknya didukuh Marko Porno, RT7, RW5, Anjuruk, Maju Soko Boyolali Gilbran Farm bergerak di bidang bikin genetik untuk daging Intinya kita percetakan kambing daging dan percepatan panin Maka dari itu saya memerlukan dengan jantan-jantan yang khususnya untuk penghasil daging Dan ini awalan akan saya terangkan waktu kambing masuk di kandang saya Kambing baru datang karena kita pakai pakan kering tidak pakai pakan hijauan harus ada proses karantina untuk pembalikan pakan hijauan ke kering Untuk prosesnya dari nol sampai akhir nanti saya jelaskan di sini Dengan seadanya yang saya kerjakan di kandang sini Pertama-tama kalau nanti ada kambing datang ke kandang saya Bahkan ini tadi saya ambil dari petani Mau tak proses untuk proses karantina di kandang sini Dengan cara sebagai berikut Kambing masuk kandang di tempat saya Harus saya kasih obat-obat seperti ini Untuk obat-obat seperti ini nanti akan saya terangkan Antara satu persatu Supaya nanti kambing kita dan kambing saya bisa sukses dan bisa gemuk dan sehat Yang pertama kali kambing masuk kandang di kandang saya ini Dengan kambing baru Yang baru masuk itu pertama kali tetap saya pakai metode saya sontik Satu persatu obatnya yang saya pakai Yaitu satu untuk vitamin Yang kedua untuk antibiotik Obat gatal Dan satu lagi nanti obat mata Kenapa saya harus melakukan proses seperti ini Dikarenakan menginginkan supaya Kambing-kambing kita masuk kandang benar-benar sehat Fit dan bisa diharapkan hasilnya Pertama kali masuk kandang saya kasih sontik Lebih komplek itu untuk istilahnya Supaya makannya nanti lahap dan kambing sehat Untuk lebih komplek per ekornya saya kasih dua cc Yang kedua saya kasih sontik obat gatal Obat gatal itu kita menghindari Supaya nanti ada kuman-kuman yang ada di badan Biar hilang dan kambing itu merasa nyaman dan sehat Tidak merasa gelisah Biasanya kambing itu kalau gatal gelisah susah makan Kan itu ciri-cirinya Dan yang ketiga Saya kasih sontik obat antibiotik Kalau untuk antibiotik Saya untuk menanggulangi kambing itu sehat apa enggak Karena kambing itu enggak bisa ngomong Saya itu enggak enak badan Ataupun gimana Jadi kita antisipasi kita sontik antibiotik Supaya kambing itu benar-benar masuk di kandang sehat Untuk obat mata Dikarenakan obat mata itu Biasanya kan kambing itu berjalan jauh Dari pasar sana Dari ternak sana Itu melewati beberapa jalan Dan bahkan virus-virus mata itu Selalu ada di mata-mata kambing itu Dia mengakibatkan nanti sakit mata Maka dari itu kita antisipasi Supaya kambing itu enggak sakit mata Karena nanti kalau sudah sakit mata Mata sudah putih Enggak bisa makan Mau makan cari makannya enggak tahu Dia akan menurun badannya Dan susut kita yang akan rugi Maka dari itu kita antisipasi dulu Kita obati matanya Supaya benar-benar kambing itu sehat Masuk kandang Kita proses karantina Kita ganti pola makan Dari hijauan ke kering Kalau saya obat mata Pakainya ini Cairan jeruk nipis Saya kasih Sepertetra sedikit Untuk Membersihkan matanya Jadi kambing masuk Tetap semua harus steril Kalau cara penyuntiannya Untuk menurut di kandang saya Penyuntiannya disini Kalau untuk vitamin Ataupun Vitamin Ataupun antibiotik Saya lewatnya Di depan punggung Kaki depan Istilahnya di leher Itu Bagi saya yang akan aman disitu Kalau untuk Yang obat gatal Biasanya saya suntik Di belakang Di bawah kulit Di atas daging Masuknya disitu Itu nanti Untuk Ubat-ubat gatal Seperti seandainya Nanti kambing itu Ada kudis Ataupun ada kutu Kita suntik pakai itu Insya Allah Akan bersih Kalau saya ini Suntik hanya Saya namanya kurang tahu Cuma ini Saya pakai yang Istilahnya yang awet Memang ini mahal Mas Belinya Cuma ini awet Bisa beberapa ekor Kita suntik pakai ini Kita tinggal Nyari jarumnya Kalau namanya Saya juga Pastinya kurang tahu Cuma kemarin Waktu beli di toko Kita beli suntik Untuk hewan Untuk suntik hanya Seperti itu Untuk obat-obatnya Saya untuk Vitaminnya Saya pakai B komplek Sama B12 Ini B komplek sama B12 Saya suntikkan Satu kali Sama nanti Kalau untuk Obat gatalnya Saya pakainya ini Intermectin Intermectin Obat yang ini Yang saya pakai Kalau nanti Untuk antibiotiknya Saya pakainya roxin Ini nanti Saya mengatasi Kambing yang Bulu-bulunya itu Istilahnya Jegrik-jegrik Itu Kalau disini Katakanlah Kurang sehat Ekornya turun Susah makan Saya kasih Antibiotik Saya kasih roxin Saya kasih Kalau Indukan Saya kasihnya Dua Tapi kalau Indukan jumbo Ya dua setengah Tak kasihkan seperti itu Kalau saya pakai Obat mentret Kalau saya ada Saya pakai Koli bag Koli bag itu Untuk mentret Saya suntik pakai itu Biasanya mujarab Saya nyontiknya Kalau cara nyontiknya Koli bag itu Seperti kita nyontik vitamin Jadi kita masuk ke daging Kita masuknya ke daging Pokoknya selain obat gatal Masuknya ke daging semua Kalau vitaminnya saya campur Biar nanti Nggak sekalian Nyedot-nyedot Berkali-kali Jadi kita campur sekalian Supaya nanti Pekerjaan kita juga cepat Masalah sekali Ngobatin Katakanlah kita kan Puluhan ekor Seandainya nanti Kita sedot satu persatu Juga Kasian sama kambingnya Kita suntik berkali-kali Nanti setelah Semua ini sudah masuk Sudah masuk di kambing Kita masukkan ke kandang Setelah masukkan ke kandang Tunggu sebentar Biar obat semua reaksi Baru kita kasih pola makan yang kering Jadi kita ganti pola makannya Setelah kita ganti pola makannya Nanti kita lihat semua Kambing itu makannya Gimana Lahap apa enggak Masih kurang apa Nanti kita pantau Selama satu minggu Setelah satu minggu Kita karantina Kita tunggu Lihat badai yang sehat Kita lihat Kita mulai produksi Kita mulai jantankan Seperti itu Untuk proses Awal masuk Di kandang Gilbert Farm Kalau untuk berupa Perubahan pakan Dari hijauan ke kering Seandainya pakannya itu bagus Konsentrat juga bagus Itu kan enggak ada masalah Tetap Kambing itu sehat Dikarenakan Dari awal Semua obat sudah masuk Jadi semua obat masuk Kambing fit Kita pola pakan Kita ganti Aman Tidak ada masalah Selama ini Tidak ada gendala Masalah pergantian Dari hijauan ke kering Itu tidak ada Masalah Kalau Di kandang saya ini Kalau kambing masuk Enggak Saya apa-apakan Setelah masuk Kita masukkan saja Dan tidak Dikasih Obat Itu nanti Itu nanti Satu Kambing Adaptasinya susah Adaptasi dari Ijauan ke kering Itu susah Yang kedua Kambing pasti akan Trouble Dalam arti Datang sekarang Besok Pasti ada masalah Madalah bisa Sakit mata Bisa Mencret juga Bisa Tapi rata-rata Yang pasti Kena itu Sakit mata Kambing dimana saja Pindah Kandang Perjalanan jauh Rata-rata sakit mata Jadi kita Langsung antisipasi Kita kasih obat dulu Sebelum terjadi Semua ini Kita lakukan Seolah-olah Kita lakukan ini Biar Enggak terjadi Hal-hal yang Tidak kita inginkan Masalah kita masuk Dengan harga uang Yang sudah tinggi Katakanlah Satu ekor Dua juta Seandainya nanti kita Dari awal Kita gak Bikin Sehat dulu Nanti kita yang akan Kehilangan Uang yang Kita modal itu Kalau saya untuk Mencret parah Seandainya Kambing saya mencret Ketahuan pagi Itu langsung saya suntik Sampai Sama kolibak itu Alhamdulillah Sembuh Kambing itu Kelihatan gak sehat Kalau pagi Kalau pagi itu Kelihatan banget Kalau kambing itu Gak sehat Jadi Kalau pagi tugasnya Tenaga saya Di kandang Satu Masuk Tenaga saya Masuk kandang Satu Kita suruh Ngecek kambing dulu Kambing semua Dicek Ada yang gak sehat Apa enggak Kalau ada yang gak sehat Langsung kita ada Tindakan Seandainya nanti Sudah sehat Ya Langsung kita Kasih pakan Awal mula Paginya itu Biasanya Kalau saya mencret parah Pertama kali Saya suntik Tapi dosisnya Agak saya tinggikan Sekitar 3 cc Setelah itu Saya tunggu Satu hari Dia masih Mencret lagi Apa enggak Atau Kotorannya Pasti Encer Apa enggak Kalau sudah Kotorannya Sudah encer Dia sudah Kental Kita tunggu aja Satu sampai Dua hari Gimana perubahannya Kalau nanti Perubahannya Belum Bagus Kita suntik lagi Paling tidak Per tiga hari Saya suntik Kalau untuk Kembong Insya Allah Ya adalah Satu dua Yang namanya Kita Kita pelihara nyawa Kita juga Enggak tahu Kalau satu dua Ada Tapi ya juga Jarang banget Katakanlah Per 500 ekor Satupun Alhamdulillah Tidak ada Yang kemarin Bahkan yang Bulan lalu Saya masukkan 800 ekor Alhamdulillah Mati satu Dikarenakan Dia sakit Dari pasar saya Enggak tahu Jadi kita Beli Dikarenakan Cari Di petani Susah Barannya Agak susah Kita pilih-pilih Di pasar Ternyata yang Namanya orang Pasti ada Kelalean Kambing itu Saya bawa pulang Ternyata Enggak sehat Saya tolong Sudah Enggak bisa Akhirnya Mati Kalau saya Resepnya Kalau penyakit Kembung Belum Memang Kambing saya Banyak mas Tapi kalau untuk Resepnya Saya belum Pasnya Saya belum Belum tahu Cuman Saya biasanya Biasanya Kalau kembung Masak kasih larutan Cap kaki 3 Yang tidak ada rasanya Larutan cap kaki 3 Yang tidak ada rasanya Sedua botol Saya masukkan Biasanya Itu agak Membantu Tapi kalau untuk Pastinya Saya kalau kembung Belum bisa menemukan Terus terang itu Saya tidak bisa menemukan Masalahnya Kalau kembung itu Susah Untuk diobati Susah Karena kembung itu Terjadi karena pola makan Kenapa Saya tidak Jarang ada yang kembung Karena pola makan Saya kan kering Jadi pola makan Di kandang saya Semua kering Tidak pakai Ijuan Jadi untuk Menekan kembung Minim sekali Tidak ada Gendala Untuk masalah kembung Alhamdulillah Kalau ternak di saya Ya sehat semua Sebenarnya kan Risiko yang paling Banyak itu Kalau kita pakan Ijuan Itu risikonya Terlalu tinggi Tapi kalau kita Pakai pakan kering Insya Allah Akan lancar Kalau untuk saat ini Kapasitas di kandang saya Sekitar 300an ekor Induan 300an ekor Induan Itu saya kawinkan Semua Sama kambing bur Pakai kambing bur Jantannya FB Itu untuk saya Mencetak daging Saya yang saya kejar Yang saya lirik Di pasar Cuma daging Jadi saya Tidak melirik Genetik Harus F3 F4 Tidak Saya kejarnya Kambing pedaging Saja Dan untuk penjualan Sekarang Yang saya keluarkan Yang sudah Kawin Satu bulan Itu sudah banyak Pemesan Jadi Bisa luar jawa Bisa antara pulau Yang memesan Tapi yang Sudah kawin satu bulan Saya disini Menjual Itu tidak Mengatakan Akad jual saya Tidak mengatakan Kambing bunting Kambing yang sudah kawin Tapi saya juga tanggung jawab Seandainya kambing itu Tidak jadi bunting Kambing tidak jadi beranak Saya tukar kembali Uang kembali Kambing kembali Atau kita tukar Kambing lagi Ataupun Seandainya Dekat sama Kandang saya Istilahnya mau Suruh ngambil Ngambingkan lagi Boleh Tidak apa-apa Itu semua Dengan ongkos gratis Semua yang nanggung saya Seandainya Ada pun Katakanlah yang beli Orang Jakarta Dia telepon mas Kambingnya tidak jadi bunting Ya kita tukar Nanti ongkosnya ke sana Saya yang nanggung Tapi seandainya Dia minta tukar kambing Ongkos pulanya ke sana Sana yang Pembeli yang nanggung Jadi kita Bikin simple saja Jangan sampai Ada salah satu orang Istilahnya Merasa dia itu Tidak puas Ataupun Dia merasa geloh Beli kambing di sana Katanya Bunting kok ternyata Tidak keluar anaknya Itu saya tidak mau Seperti itu Jadi kita akadnya Dua kambing kawinan Tapi kawin satu bulan Selang kawin Baru kita kirim Akadnya seperti itu Kalau seandainya Saya akadnya Saya jual kambing bunting Itu nanti Tidak keluar anaknya Saya yang dosa Bisa dikatakan Saya nanti penipu Jadi kita fair di depan Jual-jualnya Kambing yang sudah kawin Sama bur Setelah selang satu bulan Saya kirim Dan seandainya Ada masalah Dia tidak jadi bunting Saya siap menukar Dengan barang yang sama Dan harga yang sama Ini saya pengiriman Paling jauh Kemarin Juga ada ke Lombok Ada kembali Ada ke Kalimantan Juga ada Kelampung Juga ada Kalau untuk seputaran Pulau Jawa Ya Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Insya Allah semua Sudah Mengambil Tapi rata-rata Sekarang ini Yang ngambil Yang pernah Ngambil Sudah merasakan hasilnya Dan Dia sudah tahu Anakannya Dia pulang kembali Dia pesan kembali Rata-rata seperti itu Jadi kalau untuk Pemula Memang Kalau untuk pemula Itu mau Beli masih mikir Karena dia belum tahu hasilnya Tapi setelah tahu hasilnya Alhamdulillah Orang-orang yang dulu pesan Sekarang pulang lagi Pesan lagi Dia sudah merasakan hasilnya Sudah merasakan Pendapatannya Selama dia itu Merawat Kambing dari saya Kambing itu Benar-benar Bagus Untuk pedaging Ya begitu dulu Yang bisa saya sampaikan Di petanakan kami Semoga bermanfaat Kepada teman-teman semua Untuk sementara Kita tutup dulu Lain kali kita Ketemu lagi Salam ngarit Salam sehat Sehat selalu Untuk teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton